...was the visitors who would get off to the better start... ...later though, Japan added again, Ito involved again... ...and Takuma Asano, the two injury type... ...Japan with their four... ...Janko, we got 50% 정도, but... ...Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Grup D Piala Asia 2023 Qatar yang akan berlangsung Januari tahun 2024. Dua tim pesaing lainnya adalah Irak dan Vietnam. Tim Samurai Biru sukses mempecundangi Jerman 4-1... ...di Stadion Volkswagen Arena, Sabtu tanggal 9 September tahun 2023. Empat gol Jepang dicetak Junya Ito, 11, Ayase Ueda, 22... ...Takuma Asano, 90, dan Aotanaka, 90 plus 2. Sementara gol semata wayang Jerman dibuat Leroy Sane, 19. Sinta Aeyong mengakui Jepang adalah tim yang sangat kuat. Dia pun mengakui bahwa kecil kemungkinan Indonesia akan membuat kejutan... ...pada tim rangking 20 FIFA itu. Menurutnya, Jepang adalah tim yang solid, dan memiliki pemain-pemain berkualitas... ...yang sudah terbukti di kompetisi-kompetisi Eropa. Seperti yang diketahui, Jepang itu salah satu negara terbaik, tim terbaik di Asia. Hajime juga sudah lama pegang tim Jepang. Pemain Jepang juga banyak pengalaman di Eropa, kata Sinta Aeyong. Ini akan sulit bagi kita untuk melawan mereka. Jadi tanggapan saya, tim Jepang sangat baik, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Meski demikian, kesempatan tentu tidak tertutup sepenuhnya untuk timnas Indonesia. Sang pelatih juga pernah membuat kejutan saat menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Ketika itu, Sin membuat Korsel menang 2-0 atas Jerman. Lalu ujian yang tidak kalah berat bagi Indonesia adalah timnas Irak. Tim yang dikomandoi oleh Yesus Kasas ini menjalani FIFA Match Day September tahun 2023 dengan berpartisipasi di Ajang King's Cup 2023. Ajang ini terlaksana di Thailand. Tercatat ada empat negara yang berpartisipasi. Negara-negara tersebut adalah Thailand, Irak, Lebanon, dan India. Irak berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan India melalui babak adu penalti dengan skor 5-4 dengan skor waktu normal seri 2-2. Lalu pada partai final, Irak mengalahkan tuan rumah Thailand. Pertandigan berlangsung sengit, timnas Thailand dan Irak bermain seri 2-2 pada waktu normal. Pada akhirnya, Irak menang lewat babak adu penalti dengan skor 4-5. Terima kasih telah menonton! Namun untuk timnas Vietnam bisa dikatakan mereka tim yang sedikit mudah dibandingkan Jepang dan Irak, yang terpenting Indonesia harus terus fokus untuk bisa lolos dan menjadi juara. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the one cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has...